Ya Mbak Biswana kembali menyaksikan Digital Instant masih membahas platform as a service saat ini. Sudah banyak provider lah yang berjalan di Indonesia. Sudah cukup terpercayakah mereka untuk menyimpan data-data kita sebagai pelaku usaha? Kita semua ada proses sertifikasi dan sejenisnya Mbak Judita. Jadi memang semua cloud provider itu ada standarnya dan dia harus follow government dan juga industri se-general. Ada atau nggak adanya mesti ditanyakan langsung nih ke setiap cloud provider. Nah kalau regulasinya sendiri di Indonesia sudah cukup kuat Mbak Ari? Regulasi yang sekarang sudah ada dan akan ada terus perubahan. Karena kita memang kalau di industri cloud kita nggak bisa pungkiri memang ya bahwa country itu udah kayak kasarannya saya selalu bilang borderless gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini punya negara ini udah nggak bisa lagi. Jadi kita dipakai oleh semua orang atau kita memakai punya orang lain juga gitu. Artinya kesakutan itu wajar ada dong? Wajar, wajar. Makanya kan kayak di Eropa mereka bikin GDPR misalnya. Jadi memang ada beberapa regulasi yang mereka bangun untuk menjaga keamanan data. Nah kalau di Indonesia apa? Sudah, kita sudah punya. Jadi memang beberapa data yang di Indonesia terutama data-data key data itu ya sifatnya private itu hanya boleh disimpan di Indonesia, di premis di Indonesia. Berhubungan dengan keamanan negara apalagi ya. Jadi memang ada beberapa. Tapi kalau sifatnya sosial media itu udah bebas karena memang cloud kan? Maksudnya memang sosial semuanya ada gitu. Tapi kalau misalnya menjamin keamanan negara artinya juga banyak data-data negara yang sebenarnya menggunakan cloud computing tapi justru ini menguntungkan karena integrated. Kalau confidential data agak beda ya Mbak Julita. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang confidential data tergantung dari si korporasi maupun government. Beberapa data itu memang hanya boleh disimpan bahkan diakses khusus oleh orang-orang tertentu. Teknologi-wise itu kita bisa menggunakan teknologi cloud tapi di on-premise gitu. Nah itu yang flexibility itu yang biasanya sekarang sudah mulai kesana. Sudah mulai fleksibel ya? Sudah mulai fleksibel dan trennya memang ke arah sana. Jadi kita bicara tentang cloud teknologi di deploy di premis gitu. Iya. Sebenarnya banyaklah keuntungan yang didapatkan dari penggunaan PAS ini. Namun ternyata banyak orang yang belum menyadari ataupun khususnya pelaku usaha ini bahwa menggunakan cloud computing ini bisa, cloud computing bisa membantu. Baik itu ya untuk waktu dan juga budget ya itu sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya ada beberapa kendala Mbak Ari ya seperti yang udah diungkap beberapa tadi. Tapi kesadaran itu masih rendah ya kalau di Indonesia. Kenapa? Mungkin karena memang secara teknologi literate itu belum mencakup lebih luas. Jadi apa namanya area yang luas. Sehingga tugasnya kita adalah di asosiasi kita mencoba untuk engage langsung dengan beberapa komunitas, komunitas ekonomi, komunitas pendidikan gitu untuk terus mempromosikan ini. Sehingga membuat mereka yang tadinya gagap teknologi atau takut bahkan mereka jadi lebih pengen tahu dan oh gini tuh caranya. Jadi membuat mereka juga lebih mudah gitu untuk mulai adopt. Nah cara mempromosikannya seperti apa melalui pendidikan dan lain-lain tadi? Banyak kita bikin beberapa seminar, ikut menyelenggarakan seminar, mengadakan beberapa pertemuan khusus dengan beberapa kampus gitu ya untuk mempromosikan ini. Termasuk juga dengan komunitas. Nah respon dari komunitas dan juga mungkin siswa lah ya kalau sekarang kalau bisa sedini mungkin melek teknologi ya. Benar. Responnya pertama mereka kerius, mereka ingin tahu. Setelah mereka ingin tahu, biasanya mereka akan terus ke satu step yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengadopsi itu. Nah sekarang ini yang saya lihat di market bagaimana mengadopsi itu. Jadi mereka sudah aware, sudah sadar, oh ada, tapi bagaimana mengadopsinya. Itu aja. Jadi sekarang tugas kita jauh lebih advance dikit. Karena kalau kita bicara tentang platform as a service, artinya dia harus mulai mengerti service-service apa aja sih yang available gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu gitu bahwa, oh ada tuh untuk mobile application, oh ada tuh buat machine learning, oh ada tuh buat AI, oh ada tuh data-data yang bersifat IoT seperti cuaca yang mereka bisa adopt di dalam aplikasi mereka gitu. Nah, jika saya mau bikin startup nih, Mbak Ari, cloud computing yang sebaiknya saya gunakan pertama kali itu apa? Apakah PAS ini menjadi satu pilihan utama nih? Atau IAS atau SAAS? Kalau startup, asumsi saya Mbak Joita udah tahu tentang teknologi ya. Jadi sebenarnya bisa masuk di level IAS atau bisa langsung masuk ke platform. Jadi beberapa runtime itu sudah available. Tinggal ambil, adopt, pilih service-service-nya mulai dari application-nya, datanya gitu ya. Atau service-service additional lainnya. Itu bisa langsung dipakai. Kalau kita bicara tentang enterprise, itu kembali lagi levelnya mau seperti apa. Karena biasanya kalau mereka udah lebih dari itu, karena mereka udah biasa kan pakai di internal mereka, mereka tinggal ambil service-service tambahan biasanya yang berhubungan dengan eksternal. Misalnya contoh bagaimana kita melakukan social media analitik. Itu kan di luar kan? Ya, betul. Nah, kalau misalnya saya dengan budget yang cukup terbatas nih sebagai startup, mendingan IAS atau PAS? Budget terbatas, pas? Pas ya, itu pilihan yang tepat ya? Pilihan yang tepat menurut saya. Oke, baik. Mbak Arie, terima kasih ya diskusinya untuk hari ini. Pemirsa sampai di sini, kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi rd1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Terima kasih telah menonton!